Halo teman kembali dengan saya Brogaming dan kali ini kita akan main Minecraft Pocket Edition dan hari ini gua akan melanjutkan survival kita di episode 3 dan ya dan gua episode 3 nya bikin dan ladang padi jadi Oke langsung aja kita mulai videonya dan ya langsung aja kita bikin jadi gua harus pertama-tama cari namanya si seed dulu ya teman buat itu apa nek buat kayak nanam-nanamnya teman-nanam gua baru dapet seed cuman dua biji jadi gua ngambil sama si pandai ini ngambil biji-biji ya teman-teman jadi kita kumpulin aja seberapa banyak ya teman-teman jadi kita ambil dulu ya dan juga sekalian ini kalau kita bikinnya kecil-kecilannya jangan enggak gede-gede dulu ya teman-teman jadi kalau gede-gede itu ribet juga ya teman-teman kita beli apaan tuh bikinnya seadanya ya teman-teman ya waduh dan ini kagak ada kisinya teman-teman oh my god oke dan ya oke teman-teman gua speed up aja atau enggak usah atau gua skip ya teman-teman biar gua kumpulin sheet-nya ya teman-teman oke dan ini agak dan ya teman-teman dan ini udah mulai banyak ya teman-teman sheet-nya udah satu stack 35 tangan gua pegel banget ya teman-teman waduh nyari gini-ginian dong ya teman-teman udah kita segini aja ya teman-teman oke langsung aja kita ke rumah dulu buat nyari-nyari peralatannya dulu dan si panda kita katanya nyari buat pohon dan oh my god gambar apaan ini oke jadi gua ini nyari bahan-bahannya dulu ya bahan-bahannya kayak semacam kayu ya teman-teman dan juga buat-buat garuk-garuk itunya ya teman-teman jadi kita pertama bikin apaan tuh namanya yang pedang-pedang itu ya bukan pedang-pedang sih apa tuh cangkul ya teman-teman dan ya cangkulnya itu ada di sini nih kita bikin aja ya teman-teman kita bikin dua untuk dia oke mana nih oke satu dua dan gua juga mau masak dulu nih ini daging oke kita kita masak dan segini aja ya oke ada ini deh ces dan oke langsung aja kita cari buat nyarok-nyarok bucketnya dulu ya teman-teman kita ke gua dulu nyari gua ya teman-teman oke si panda itu kemana ya teman-teman oke kita cari dulu ya teman-teman panda wih panda wih mana panda cari gua wih buat nyari oh ini dia oke kita kita cari air on ya teman-teman untuknya apa teman-teman bikin ember untuk kayak masuk-masukin air gitu teman-teman oke dan itu dia ada gua kita masuknya teman-teman dan eh lu masih ada mining masih oke dia masih ada katanya teman-teman dan ya oke dan oh my god udah ketemu air on dan ini juga koal banyak ya teman-teman kita jelajahin dulu biar si panda yang kita ngambil kita yang masuk dalam ya teman-teman dan lumayan banyak teman-teman koalnya oke dan kita sampai ujung sampai torsnya abis teman-teman oke dan torsnya udah mulai habis jadi kita ke atas dulu untuk ngambil-ngambil iron dan juga namanya koal teman-teman oke dan ini gelap banget agak dinyalain lampunya awas lu masuk lagi dan ini gua ngambil koal teman-teman dan kita kejebak di sini ya teman-teman perdua oke kita ngambil-ambil dulu nih koalnya untuk bikin apa ya bikin tors dan juga eh masak-masak gitu ya teman-teman dan kita belum ke bawah dulu ya teman-teman kita bikin dulu lagi tors untuk eh dan torsnya lumayan banyak kita ke kanan dulu dan ini masih oh ini ke atas ya teman-teman kayaknya jalur untuk keluar atau itu dan kita ntar aja kita ke bawah dulu ya teman-teman kita ke bawah sekalian minim kecil-kecilan ya teman-teman ntar kalo mining ntar di episode 4 atau nggak 5 ya teman-teman jadi gini kita mining biasa untuk cari si iron ya teman-teman jadi oh ini kosong waduh oke kita cari-cari lagi dan panda ambil tuh oke dan ya kita ke atas lagi ke atas yang tadi tempat ini dan mudah-mudahan aja ada iron ya teman-teman untuk bikin ember dan juga ya buat apa kan aja buat bikin pedang gitu ya teman-teman tapi kita ngambil sedikit-sedikitnya aja ya teman-teman karena belum tentu juga banyak ironnya dan ini ada koal kita ambil aja teman-teman dan oke jadi ironnya 15 lah lumayan untuk bikin namanya torch ya teman-teman eh torch ember waduh oke kita dia dapat lagi gak oh dia dapat lagi oke gua ke atas dulu nih dan ya udah di rumah jadi wah oke pas kita di rumah hujan ya teman-teman waduh oke kita bikin dulu namanya atau nggak bakar-bakar dulu untuk bikin ironnya dan ya dapat iron 24 tadi dia dapat lagi jadi ini makanan gua nih ambil dulu oke mantap dan ya kita ngambil apa lagi ya pohon ya teman-teman buat yang buat bikin pager-pagernya tapi pager-pagernya ya itu yang aci-aci awut kita taruh aja yang ini ya teman-teman oke kita taruh yang ini dan kita ngambil yang aja jauh teman-teman jadi kita bikin kampak lagi dulu untuk untuk nebang pohonnya jadi ya kita mau ngambil pohon dan ya pohonnya kayak gini ya teman-teman katanya biar mantep desainnya ya teman-teman kita ambil aja ngambilnya yang banyak banget ya teman-teman ya lu ambil atau sedikit aja untuk buat itunya buat desain-desainnya teman-teman jadi kayak desainnya itu mantep ya teman-teman ntar lah kalau udah jadi mantep juga kalau nggak salah oke dan ini hujan teman-teman dan ya kita ambil dulu pohon-pohonnya setengah aja atau enggak 64 satu stek aja ya teman-teman oke dan ya udah mulai banyak ini gua dapet 17 belum juga digabungin sama si punya panda jadi punya lo berapa coba ya dan ih kok kayak gitu we salah salah kok gini sih udah bukan yang ini bukan wakut yang kayak Naya gitu berapa jadinya dan 26 ya teman lumayan dan kita ntar bikinnya yang di tempat mana dulu itu ada gripper wadadaw kita bunuh dulu grippernya ya teman-teman dan itu wih selon banget gawat bikinnya di tempat sini aja teman-teman soalnya biar kayak ntar ntar itu ntar bikinnya ntar sampai bawah-bawah itu ya kan padinya jadi ntar kita akan kasih pagar ke sini dan ke sini ke sini dah pokoknya kita ini kita hancurin dulu ya teman-teman jadi banget scope gua nih dia scope dan kita hancurin dulu oke dan bikinnya juga kecil-kecilan enggak gede-gede yang sampai bertingkat-tingkat ini cuman ya kayak turunan gitu ya teman-teman kayak tangga kayak tangga gimana sih teman-teman waduh oke kita bikin aja kalau udah selesai desainnya ini jadi ntar gua sampai sini-sini nih padinya oke dan pertama-tama kayunya oh iya gua mau pakai kayu aja jauh teman-teman bagarnya biar mantep oke kita tebang aja nih pohon aja jauh ya ya untuk bikin pagar gimana sih kan oke oke teman-teman akan sepita payah teman-teman untuk ngambil pohon aja jauh waduh oke selamat menikmati dan ya udah selesai teman untuk ngambilnya lumayan banyak jadi ada 53 lumayan untuk bikin pagar jadi kita langsung aja ke tempat-tempat-tempat bikin ladang padinya ya teman-teman oke dan ya kayak kayak gini teman-teman jadi ntar pojok-pojoknya ini gua kasih yang pohon yang kayak yang tadi kita tebang kayak gini teman-teman oke dan ya segini dan juga oke semua lagi dan kita-kita kasih gini-gini aja teman-teman waduh segini dan ya kayak gini ya desainnya kayak ginilah teman-teman ya walaupun sekecil dan ntar sampai bawah-bawah gitu kan ntar kan mantep tuh jadi kita ratain-ratain dulu nih biar supaya cakep ya teman-teman nggak kayak kotak gitu ya teman-teman biar kayak apaan tuh kayak prima gitu apaan tuh segitigang loh soalnya udah waduh kita bikin biar nggak kayak kotak ya teman-teman kalau kotak itu jelek ya teman-teman biar kayak kayak mantep gitu lah mantep dan dan ya udah ini udah selesai tinggal ngambil ironnya ya teman-teman untuk bikin ember-embernya ya teman-teman ya kita ambil aja dulu dan mudah-mudahan aja udah matang semua iron-ironnya oke ternyata udah ya teman-teman dan dapat 24 oke kita bikin aja baketnya berapa ya teman-teman dan kita bikin berapa ya teman-teman dan baket disini tuh dua tiga bikinnya tiga ya teman-teman eh tanggung ya teman-teman eh pandas ini dah kita ambil air dulu nih tuh ambil tuh oke dan kita isi air ya teman-teman untuk biar nanam semua ya teman-teman dan ini air-airnya taruh sini nih dan kita ngambil lagi ya teman-teman soalnya kenapa kalau deket air itu yes dikirain bolong waduh kocak banget gitu loh oke dan kita ambil lagi jadi kalau misalnya kita bikin jauh dari laut kayak gini sungai ntar malah bulak-balik capek ya teman-teman untuk gini deket tinggal ngambil doang dan ini udah pada keisi semua jadi langsung aja kita canggul-canggul ya teman-teman kita langsung canggul-canggul pake tadi yang gua ada kasih sama itu canggul oke langsung aja kita dan ya ini kita tampil-tampil ini ya teman-teman oke dan ini lumayan lumayan gede sih atau cukup seatnya untuk bikin segede ini ya teman-teman mudah-mudahan cukup atau kekurangan 4 biji atau 3 ya teman-teman kalau kekurangannya banyak kan jadi cari lagi ya teman-teman susah nyeri seat ya teman-teman tadi aja setangan saya sampai pegel waduh oke kita ambil ini apa tuh kita garuk-garuk aja dan ya dia dipukul-pukul sama zombie laknat ini ini zombie air ya teman-teman dan ya ayo kita tidur aja dulu ya teman-teman tidur oke tidur dulu ya oke tidur dulu panda woi daripada ntar ada gripper kan hancur lagi gamat tuh dia kan ada zombie tuh banyak banget ntar kita ntar di gigit-gigitin atau di cakar-cakar woi gak bisa ya teman-teman gak bisa tidur gara-gara ada zombie tadi oke kita bunuh aja langsung untuk tidur oke udah mati zombinya jadi kita tidur aja oke udah pagi ya teman-teman udah pagi emang kata siapa ya malem waduh dan ya kita lanjutin lagi pekerjaan kita dari sekarang biar kita cepat selesai untuk bikin ladang padinya ya teman-teman kalau udah punya ladang padi kan enak bisa bikin apa tuh bikin kasih makan sapi dan juga bisa bikin roti ya teman-teman oke dan kita biasa-biasa kita garuk-garuk dulu nih dan ini walaupun jelek juga gak apa-apa ya teman-teman tapi agak besar kita tempel-tempelin aja seatnya ya teman-teman oke kita tempel-tempelin dulu seatnya tempel-tempelin nih oke kita tanam-tanamin dulu nih dan mudah-mudahan aja cukup ya teman-teman cukup untuk bikin seat ini ini ya ini kekurangan jadi kita mau ngambil yang punya villager aja ya teman-teman kita ngambil mudah-mudahan aja cukup ya teman-teman oke kita ambil aja dulu ke tempat villager nya oke oke kita berangkat dulu sama si 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 panda panda sini temenin gua untuk ke villager jadi kalau masih kurang aja kita harus cari kayak gini pegelam pe tangan ya teman-teman ini sumpah kagak dapet sama sekali ya teman-teman kalau kayak gini-gini teman-teman dan paling dapetnya cuma 1 biji 2 biji itu teman-teman waduh oke teman-teman kita langsung aja ke tempat villager tapi tempat villager nya dimana ya teman-teman oke nanti ya bibitnya dimana dan ini oke mana dia kita ambil-ambil dulu bibit-bibitnya dan ya disini kagak ada semacam cas gitu ya teman-teman jadi ini kosong gitu oke dan kita ngambil dan ini kosong waduh wadah daw oke dan kita ngambil anda disini dan ini oh ini mah kentang ya teman-teman oh itu dia kita ngambil-ambil semuanya ya teman-teman eh pak villager oh my god ada yang nembakin gua jadi waduh mati ya teman-teman gua ditembak-tembakin sama si si skeleton ya teman-teman oke kita ngambil dulu yang punya pemiliknya mana pemiliknya siapa ya pemiliknya ya waduh pemiliknya nggak ada ya teman-teman oh pemiliknya kita bilangin dulu mana sih itu oh pemiliknya itu eh kita bunuh dulu nih skeleton nih ganggu aja ya teman-teman kita bunuh nih oke 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 bunuh-bunuh oke bunuh-bunuh dan ya udah dibunuh sama mece pak villager pak villager boleh ngambil ini apa itu namanya padi hmm boleh tapi sedikit aja ha sedikit aja semuanya aja boleh gak ya udah ntar gua agak ganti kalo udah kaya kita oke oke ambil aja semuanya ya teman-teman kita ambil katanya boleh sama bapak villager bapak villager baik ya teman-teman walaupun dia di atas tuh kayak orang Oon ya teman-teman waduh oke kita ambil aja jadi mudah-mudahan cukup untuk nanam di sono dan ya oke kita ambil-ambil oke dan ini udah mulai itu sunset sunsetnya itu udah mulai gelap jadi kita ambil aja semuanya ntar kita pas udah kaya jadinya kalo udah nunggu di sono ntar kita ketanam-tanam lagi oke dan ya lumayan udah 53 bibit teman-teman untuk kita ngambil dari sini dan ini kentang ya teman-teman kita ambil aja kentangnya buat tanam-tanam yang di sono oke dan kita ambil aja semuanya ya teman-teman kata pak villager boleh ya teman-teman oke panda ambil semua panda dan ini ayam ngapain ya teman-teman ngikut-ngikutin waduh soalnya gua megang bibit jadi udah malam kita langsung aja pulang dan lumayan udah 53 nah villager gua pulang ya oke katanya kalau udah gua kaya katanya harus nggak kasih ke dia teman-teman oke kita pulang aja udah mulai dia abadu gelap ya teman-teman oke ini kita diserang zombie ya teman-teman oke dan lebih mati oke langsung aja kita pulang jadi tempat pulangnya gua lupa jadi di mana oke ini udah mulai sampai harian gelap dan ya gue nyebur waduh 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 oke kita langsung aja pulang dan udah ketemu sikleton boto amat kita bunuh-bunuh aja dulu nih sikletonnya udah mati dan ya wesh ada ada pocong nggak mati ada pocong oke langsung aja kita pulang sampai di rumah kita langsung aja kita langsung lanjutin lagi oke ini lagi kita udah sampai rumah kita langsung aja tidur aja tidur-tidur-tidur panda-panda-panda tidur oke dan tidurnya kita pisah-pisah ya teman oke ini ya dan juga selamat pagi panda yang panda yang jelek-jelek waduh oke langsung aja kita lanjutin pekerjaan kita kita kerjanya itu setengah-setengah ya teman jadi kita harus ngambil dulu yang tadi padi-padi punya si villager tapi kalau kita udah kaya kita harus balikin lagi punya dia kalau enggak kita bisa dibunuh sama keluarganya dia waduh oke kita tanam-tanam ini aja dulu ya teman waduh ini yang udah emas-emas kita kita ambil lagi ya teman oke soalnya dia udah numbuh dan ya kita langsung aja kita tanam-tanam dan mudah-mudahan aja cukup atau kurang ya waduh kalau kurang kita harus nyari pakai tangan waduh capek dan enggak tahu punya si medes punya si panda paling berapa kita gabungin dan ini mulai-mulai udah mulai habis tuh bibit-bibitnya pakainya kurang ya teman oke kurang ya waktu kurang-kurang atau kurang masih atau lebih nih oke gini ini mudah-mudahan aja cukup ya teman ada 13 biji oke kita tanam-tanam ini lagi panda udah habis panda panda udah habis gitu oke dan ya mudah-mudahan cukup dan tinggal berapa biji doi waduh oke 1 2 3 4 5 6 7 8 sisa ada 7 7 tadi kata 8 waduh oke kita cari aja ya sampai 7 biji bibit-bibit ini jadi kita cari-cari aja di pohon-pohon kayak gini ya teman atau akar-akar daun-daun gini dapet satu doang ya teman oke kita kumpul-kumpulin untuk tanamin lagi dapet dua oke dan dapet tiga lumayan ya teman oke biar si panda bantuin saya teman oke dan ini ada banyak-banyak ginian ya tapi ini panjang-panjang tapi enggak ada bibit-bibit ya teman aduh kismin banget teman padahal dia gede-gede tuh ini gak ada sama sekali dan baru dapet satu dari dapet dapet empat ya teman waduh saya ngomongnya cepet-cepet banget ya teman waduh kita harus cepet ini saya semangat banget untuk bikin video ini ya teman waduh dan si panda udah dapet berapa tuh panda ya panda kayaknya udah dapet satu atau dua atau berapa ya teman oke kita cari-cari lagi lumayan ada enam dan ya katanya ada tujuh udah udah cukup udah cukup 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 kan belum punya lu belum cuma pun belum digabungin punya si panda ya teman dan itu pas dia tuh cakep banget teman punya kita ya teman dan ya ada itu seekor babi ya teman dan kita tanamin-tanamin aja kekurangannya banyak ya teman dan ini belum ini kayaknya keinjok sama si panda bloon ya teman dan ya pas banget 6 ya teman enggak butuh lagi cuman cuman nya 6 doang ya teman oke cuman butuhnya 6 doang nih panda gimana tuh panda woyol lo nanem ini nih ini 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 tanam 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 dan ini cakep banget ya teman kita lihat dari dari ini belum tanam nih dan ya keinjok-injokkan sama gua ya teman oke dan kita lihat dari jauh cakep banget teman kita lihat dari jauh oke kita lihat dari jauh kayak gimana dulu ya dan wits lumayan ini men lumayan bagus ya men untuk bikin ladang padinya ya teman ya Oh cakep ya teman dan itu kehalangan si panda ya teman oke teman cukup sekiannya di video survival kali ini dan ntar gua akan lanjutin episode 4-nya jadi ntar gua mau bikin apaan ya teman tulis aja di kolom komentar untuk bikin episode 2-nya teman dan ya segini aja ya teman teman cukup sekiannya di video survival minicraft Indonesia episode 3 jadi ini ladang tercinta kita ya teman oke kalau kalian suka sama video ini dan juga di harus subscribe yang warna merah ya subscribe dan juga di like dan juga di share ke teman dan sahabat kalian dan juga di klik lonceng notifikasinya agar dapat update video terbaru dari saya ya guys dan ya oke kalau mau bilang lanjutin bisa pencet kolom di kolom komentar ya teman untuk bikin apa lagi episode 4-nya teman oke see you next time video goodbye video selanjutnya bye bye itu si panda game üzere on Terima kasih telah menonton!